Terima kasih banyak saudara Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini yang dapat Anda akses melalui kanal Youtube kami yaitu TVRI Jawa Barat atau melalui aplikasi TVRI Klik. Kita ke informasi selanjutnya. Kejuaraan Esport Piala Gubernur Jawa Barat 2022 dinilai mampu menjadi wadah untuk mempersatukan bangsa. Hal tersebut terlihat dari beragamnya asal daerah peserta dalam satu tim yang bertanding. Daerah Jawa Barat, Setiawan Wangsa Atmaja mengatakan olahraga esport bisa mempersatukan bangsa. Sebab dalam satu tim yang bertanding, anggotanya bisa berasal dari daerah yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda pula. Hal ini disampaikan oleh Setiawan saat menutup kejuaraan Esport Piala Gubernur Jawa Barat 2022 di Sport Jabar Arcamani, Kota Bandung. Setiawan mengatakan esport sudah termasuk ke dalam olahraga prestasi sehingga sudah masuk menjadi bagian anggota KONI, baik pusat maupun daerah. Bahkan esport menjadi cabor resmi yang dipertandingkan di PON 2024. Kejuaraan ini juga merupakan salah satu upaya untuk mencaring talenta-talenta sehingga ke depan bisa memetakkan perkembangan esport di Jawa Barat. Ada pun peserta esport yang mendominasi sebagai atlet tercatat rata-rata berusia 15 hingga 25 tahun. Ini dengan kegemaran atau hobi sebetulnya sangat jelas di sini. Jadi kalau sementemannya olahraga ini artinya mereka pun harus berlatih secara rutin. Mereka pun harus mempersiapkan fisiknya. Jadi nggak bisa dia datang cuma nge-game gitu aja. Ya lewat nggak akan menang apa-apa. Mereka cuma sekedar hobi, boleh-boleh saja. Tetapi kalau untuk menjadi atlet esport ini harus dipersiapkan sebagaimana layaknya olahraga-olahraga prestasi lainnya. Sementara itu, Bengcap Esport Kota Bekasi keluar sebagai juara kategori game Free Fire. Posisi kedua dan ketiga direbut oleh klub Eko Ronin dan Inas Tarhazama. Di kategori Valoran, juara pertama diraih Hike Digital, kedua Panic dan Narataka di tempat ketiga. Game PUBG dimenangkan oleh Miron Ignite yang di final mengalahkan Wolfgang Moira. Untuk peningkat ketiga diraih BNW. Jordan Legend keluar sebagai juara kategori Mobile Legend setelah mengalahkan Madura Prime di final. Sedangkan di peringkat ketiga diraih Miron Prodigy. Untuk kategori E-Football Pass, juara pertama diraih Rizky Adimas Saputra. Kedua, Ferry Purnama Gumilang. Di peringkat ketiga, Ricky Ahmad Firmadi. Demikian, Ahmad Wirahadi melaporkan. Dapat bermain di kompetisi Liga.